Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua kembali lagi dengan channel guru curcol ya sobat youtube apa kabar semua semoga kita dan keluarga selalu dalam keadaan baik ya dan selalu ditambahkan rezekinya amin baik sobat youtube pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai pkh hari ini ada 3 informasi penting bagi para KPM PKH dan BPNT pada hari ini dan ini terkait uang pencairan bantuan PKH tahap yang keempat di tahun 2022 ini dan juga BPNT bulan Oktober dan ada informasi bantuan PKH tahap 4 cair di bulan November tahun 2022 ini yang harus diketahui para KPM PKH dan BPNT semua namun sebelum itu bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe ya dan berikan zimpol like-nya jika dirasakan bermanfaat baik langsung saja kita ke poin pembahasannya nah terlebih dahulu pahami dulu informasi penting ini dan harapan saya para KPM semua bisa paham dan punya sifat legowo apapun yang terjadi dalam bantuan sosial di tahun 2022 ini nah karena bantuan itu bukanlah gaji dan sifatnya sementara serta punya tata cara peraturan yang tiap saat bisa berubah sesuai kondisi yang ada tentunya nah karena peluang cair dan tidak cair itu sama besarnya di tahun 2022 ini jadi tergantung dari datanya juga apakah kalian masih terdaftar sebagai penerima atau tidak nah hal ini saya katakan seperti halnya beberapa hari yang lalu sudah ada surat yang turun dari kemensos untuk segera menyurpei rumah para KPM jadi beberapa hari yang lalu itu ada surpei lagi ke rumah KPM PKH maupun KPM BPNT yang dilakukan oleh pendamping PKH maupun oleh pendamping TKSK dan berikut ini saya akan memberikan informasi penting untuk para KPM PKH dan BPNT yang telah disurpei ataupun telah dipoto rumahnya nah jadi ternyata saat ini banyak sekali ditemukan para KPM yang seharusnya tidak layak menerima bansos lagi baik dari segi pekerjaannya maupun tarap ekonominya maupun potor rumahnya nah bahkan pada tahun kemarin itu banyak KPM yang ketahuan yang bekerja atau memiliki profesi sebagai PNS atau ASN maupun aparat desa menerima bantuan sosial nah dimana di dalam surat tersebut intinya para pendamping PKH maupun pendamping TKSK untuk segera melakukan proses verifikasi dan validasi data kemiskinan nah tentunya ini agar tepat sasaran bantuan sosial ke depannya nah hal ini supaya bagi yang sudah sejahtera atau sudah mampu tidak lagi menerima bansos kemudian perlu diketahui oleh para KPM semua kemungkinan yang akan terjadi pada saat pencairan nanti ada KPM yang tidak bisa cair lagi nah karena itu sudah terdeteksi dari pekerjaannya yang tidak boleh mendapatkan bantuan sosial seperti PSN, ASN, Polri, TNI atau aparat desa yang sudah mampu secara ekonomi dan tentunya itu sudah pik dari hasil survei yang dilakukan ke rumah oleh pendamping masing-masing nah karena itu saya berharap kepada KPM semua untuk mulai berpikir positif soal bantuan sosial di tahun 2022 ini karena bantuan itu sifatnya hanya sementara tidak selamanya cair nah maka dari itu bagi para KPM ini harus tetap semangat dan optimis serta hidup tidak harus selalu bergantung pada bantuan sosial nah semoga kalian dilancarkan rezekinya dari jalan lain amin ya robbal alamin dan berikut ada lagi informasi kabar gembira untuk para KPM PKH maupun BPNT yang memiliki anak sekolah yang anaknya itu memiliki bantuan PIP ataupun mendapatkan bantuan KIP nah disini saya sekedar menginformasikan kepada para KPM semua bagi yang anaknya kemarin mendapatkan bantuan PIP ataupun sudah masuk ke dalam SK nominasi bantuan PIP di tahun 2022 ini dan telah melakukan aktifasi rekening sebelum tanggal 31 Agustus tahun 2022 kemarin dan tentunya telah memiliki rekening aktif maka mulai hari ini bisa dilakukan pengecekan secara berkala ke bank penyalur nah silahkan kalian bawa kartu PIP-nya ataupun buku simpanan pelajarnya untuk segera dicek apakah sudah ada saldo yang masuk atau belum karena pihak bank penyalur ini sudah mencairkan uang bantuan PIP baik jenjang SD SMP sampai SMA nah khususnya ini bagi yang memiliki rekening bank BRI jadi yang cair ini untuk yang sudah masuk nominasi dan telah memiliki rekening aktif jadi silahkan kalian cek secara berkala siapa tahu sudah ada saldo yang masuk untuk bantuan PIP-nya nah kemudian kita lanjut informasi penting yang ketiga yang masih harus diketahui oleh para KPMPKH dan BPNT semua nah bagi para penerima manfaat PKH dan BPNT semua yang sedang menunggu uang pencairan PKH tahap 4 dan BPNT alokasi bulan Oktober perlu diketahui pencairan PKH tahap 4 kali ini tidak berjalan sesuai harapan dari Kementerian Keuangan dan juga sesuai harapan para KPM PKH dan BPNT semua pencairan PKH kali ini itu berjalan sedikit lambat karena sebetulnya pada akhir September kemarin pihak Kementerian Keuangan itu sudah menginformasikan bantuan PKH tahap yang keempat itu akan dicairkan di awal bulan Oktober namun itu adalah instruksi saja dari Kementerian Keuangan kepada Kemensos untuk realisasinya itu kan ada pada pihak Kemensos jadi memang sampai saat ini pihak Kemensos belum melakukan eksekusi pencairan PKH tahap yang keempat jadi saya berharap para KPM PKH dan BPNT ini semua tetap optimis dan selalu bersabar karena tentunya dari pihak Kemensos ingin segera mencairkan bantuan PKH tahap yang keempat namun ada sejumlah prosedur yang harus dilakukan terlebih dahulu agar bantuan PKH tahap yang keempat bisa tepat sasaran kepada yang membutuhkan bantuan sosial dari pemerintah karena ada kemungkinan bantuan PKH tahap yang keempat ini baru akan cair di bulan November besok karena ada agenda Kemensos untuk melakukan survei oleh pendamping ke rumah-rumah para KPM PKH dan BPNT untuk dipoto rumahnya atau geotagging jadi intinya bantuan PKH tahap 4 dan BPNT tahap yang ke-10 ini baru bisa cair di bulan depan yaitu di bulan November akan tetapi masih tidak menutup kemungkinan juga ya bantuan PKH tahap 4 ini bisa dicairkan di akhir bulan Oktober seperti pada saat sekarang-sekarang ini nah kapanpun cairnya saya berharap para KPM selalu optimis dan tetap bersabar karena bantuan PKH kalian tentunya akan cair juga dan dapat diterima kembali amin ya robbal alamin nah demikian tadi informasi PKH terbaru hari ini semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan silahkan di share di media sosial teman-teman jika dirasa bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua